Iftar di Departemen Pertahanan Amerika ini sederhana, namun diwarnai kebanggaan sebagai Muslim sekaligus abdi negara. Baik di kalangan militer itu sendiri, maupun putera-putri mereka. Begitu pula dengan rasa kekeluargaan, mereka memberi kesempatan anggota keluarga mereka untuk ikut mengisi acara. Seperti yang dilakukan Motapari Agbere. Motapari yang berusia enam tahun ini adalah putri ketua kerohanian Islam, Chaplain Mayor Daud Agbere, dari Angkatan Darat Militer Amerika Serikat. Buka Bersama atau Iftar di Pentagon ini sudah diadakan sejak 17 tahun lalu, tepatnya tahun 1998. Menurut Ketua Kerohanian Islam Agbere, buka puasa ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, karena memang tidak dipublikasikan. Pembicara malam itu, John Esposito, Profesor Studi Islam di Georgetown University berpendapat, berlanjutnya Iftar di Pentagon dari tahun ke tahun, adalah wujud pengakuan militer Amerika terhadap anggotanya yang beragama Islam. Ia memprediksi, Seperti umumnya buka puasa di masjid-masjid Amerika, buka puasa di Pentagon ini menyajikan berbagai makanan Timur Tengah. Dari Pentagon, Washington DC, Yuni Salim, dan Tim VOA.